Nek sampai orang-orang yang tidak ngajeni atau tidak mengapresiasi desainmu, jangan salahkan pelanggan Coba berkaca dulu kita Sejauh mana sebenarnya kita sudah mengedukasi pasar Oke, halo semuanya peranggan, saya Solodin dari Tim Meratakan Dan pada episode kali ini, ya ngobrol santai berfaedah Hari ini saya sudah kedatangan tamu Mas Iqbal dari Linsalau dan KMP Studio Selamat datang, Mas Selamat datang, eh selamat datang Aku ya kan, oh iya Kulon-kulon, saya kulon-kulon di studio ratakan di Kentan Mas ya Nah, apa namanya, kan kita kan diratakan ini sering banget kita membuat konten, ngobrol santai kayak gini lah Cuman bahasanya mungkin lebih contoh tentang bisnis dan semacamnya Atau yang masih ada keterkaitan di situ Aku all in all around, Mas Oh, all around bisa semua berarti ya Dari dunia sampai akhirat di Jakob Linsalau siapa, Mas Siap, oke Nah, KMP Studio ini apaan sih, Mas? KMP Studio itu untuk fokusnya kemilihan desain, printing, dan advertising Advertising, ya Berdiri sejak sekitaran April 2017 2017 2017 Sudah berarti sudah tiga tahun ini ya Insya Allah tiga tahunan ini, hampir empat tahun ya berarti ya Sudah mau tutup tahun sini, soalnya kan sudah akhir tahun ya Di bulan-bulan, ya, hampir tiga tahun lebih lah jalan Nah, itu berarti ngerjain kayak merchandise Kayak mungkin hal-hal yang berhubungan dengan advertising, kayak banner dan kawan-kawan Dan apa ya, dari awal itu main bisnis kita memang karena kita punya mesin sendiri itu MMT Untuk digital printing dengan lebar tiga meter ya Tapi kalau misalnya lebih dari itu, kita sambung Ada yang misalkan 4x6 atau 6x6 nyambung Tetapi modal awal kita itu di digital printing dalam bentuk print MMT Dari situ berkembang ke produk-produk yang lain, nggak cuma sekedar MMT aja Ini juga ada untuk card, wedding card, kemudian buku dan segala macamnya tentang dunia percetakan kita kerjakan semua Cutting juga termasuk ya Jadi ada mesin plotter juga di sana Kalau mesin plotter kita belum punya, cuman kita kan zaman sekarang kan kita kasih kolaborasi mas Misalkan kayak ratakan sendiri kan nggak mungkin semuanya dikerjakan sendiri Ada kolaborasi-kolaborasi Itu yang harapannya sih kemudian bisa berbagi rezeki, nambah sedulur, berbagi berkah lah disitu Harapannya seperti itu Nah kalau di, apa namanya Kalau DTG dan screen printing juga itu juga termasuk? Kita rekanan, di screen printing kita divisinya juga rekanan Jadi nggak semua kita kerjakan yang untuk saat ini lebih-lebih era pandemi ini mas Itu memang untuk produksi agak menurun ya Tapi permintaan di wilayah desain, kadang-kadang sekarang ini orang sudah mulai memesan desain Tanpa produksi, artinya Karena mungkin aplikasi juga nggak cuma untuk dicetak Tapi untuk sosial media misalkan Untuk konten-konten IG, Instagram, atau mungkin Facebook Itu juga sudah mulai ke arah sana Berarti ada peningkatan ya disitu untuk jasa desain misalnya seperti itu Iya, dan apa ya yang saya kenang itu memberikan apresiasi dalam bentuk cas desain V-desain itu juga butuh, butuh waktu untuk kemudian bisa menjelaskan Dahulu mungkin juga orang nggak begitu apresiasi dengan itu Ngerti nih desainnya bonus dari dia cetak Tetapi hari ini itu Orang mulai menghargai Karena juga kita mulai-mulai memberikan edukasi Memberikan informasi artinya Dari hal yang sederhana ya Kan di KMP itu kan ada beberapa divisi mas Misalnya di front office itu ada administrasi Ada desain untuk Nah di belakang, di teman-teman produksi ada beberapa teman yang operator mesin Finishing percetakan dan segala macamnya Nah kita yang sederhana yang bisa kita sampaikan ke pelanggan Ketika mereka, mungkin mereka mengenuh mas kok desain kok bayar Nah itu disana ada dua tim desain Yang perangkatnya kita beli Listriknya kita harus bayar tiap bulan Artinya ya mungkin memang level Bukannya pelak ya tapi Itu yang bisa kita sampaikan dan mudah dicermak Mudah dicermak secara langsung Nek kita ngomongin desain dari ID dan segala macamnya Mungkin hari ini dengan orang apa ya masnya Sinawa software juga gampang Tutorial dimana-mana mungkin Kita pelan-pelan bukan berarti Ngesampingkan apa yang kita mesti sampaikan Tapi kemudian dari hal yang bisa dicernah secara umum dulu Artinya kan ini yoners yang perlu di Mereka juga punya anak istri Mereka juga punya keluarga yang Ya kita juga berikan apresiasi bulanan ke mereka juga Nah itu ya dari inilah kita bisa kemudian mensupport beliau-beliau Supaya kemudian hasilnya nanti juga desain jenengan juga AP Betul Maksudnya berkuantas juga gitu Ya ini luar biasa sekali ya Nah mungkin buat rata kanon yang mungkin masih Apa namanya Masih punya masalah gimana cara mengedukasi pelanggan Masalah desain itu kan Dan sekarang kalau di lingkungan kita kan banyak banget kan Orang mikirnya desain itu bonus atau desain itu gratis Orang bisa belajar desain dengan mudah Tapi kenyataannya kan kalau di dunia industri sendiri Desain itu kan butuh modal yang cukup banyak Ya maksudnya kalau dari sisi untuk Sebenarnya kan desain kan juga gak aneh mas ya Enggak enggak jadi masalah ketika tidak membutuhkan alat Dan sebenarnya bisa pakai apa aja sih alatnya Komputer itu kan baru era-era sekarang Kalau dulu gambar gitu Mungkin om-om pak dembah kita itu kan bener-bener manual Masih ada dengan alat tulis Dengan alat cutting cutter seadanya Tapi karya mereka juga gak jelek Masih bagus-bagus juga Nah seajarnya kayak apa ya Permasalahan mengenai desain yang belum terapresiasi Itu sebenarnya kalau saya sendiri menerapkan ke saya dan tim Nek sampai orang-orang yang tidak ngajeni Atau tidak mengapresiasi desainmu Jangan salahkan pelanggan Coba berkaca dulu kita Sejauh mana sebenarnya kita sudah mengedukasi pasar Oh iya 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 Saya misalkan tadi di komparasi dengan profesi yang lain Kita ke dokter Dituliskan resep Bayar 500 ribu Apa pernah ada yang nego? Tidak ada Tidak ada Karena apa? Secara umum mindset pasar sudah paham bahwa dokter itu Sekolahnya mahal Lama Butuh kecerdasan lebih untuk ke sana Nah sebenarnya desainer atau kreator bisa juga Bisa juga Karena kan kemudian misalkan Kita lagi nih mas Aplikasi desain Orang-orang kadang nyepelein ya Menemlek nih gambar atau tulisan Loh kalau di tempatnya salah Misalkan desain kemasan obat Kepo misalkan ke dunia apa Misalkan apa Dosis Dosis yang ke dunia 500 gram Salah ngetik dari 5000 gram Diminum Ya tetap berakibat dengan keselamatan nyawa orang lain Artinya Desainer pun juga butuh kecerdasan Karena kalau desain gak cerdas Karyanya pasti gak akan berkembang Nah Kalau sekarang nih di jaman sekarang ini Desain itu bener-bener harus hati-hati Karena kan ada isu seperti copyright Terus hak cipta Dan kawan-kawan Terus penggunaan stok seperti font Misal kayak kemarin ada yang kejadian itu kan Ya Itu Nah Sebenarnya desain itu Suatu hal yang Apa namanya Memang bener-bener harus diperhatikan Dan ada nilainya Apalagi untuk Suatu brand itu kan Ya Brand apalagi penting Nantinya akan jadi aset digital Didaftarkan Berlaku selama mungkin 10 tahun Misalnya seperti itu Ya Nah itu mungkin Teman-teman desainer yang mungkin Belum Apa nih Belum mampu mengedukasi Pasar Biar gimana caranya mereka Bisa menghargai itu tadi ya Bisa menghargai Nah ini Cocok banget ini Terima kasih telah menonton